Alhamdulillah ini Kang Ferdi, kayaknya ini raker yang tepuk tangannya paling banyak. Kalau kita pertahankan, jadi saya sepakat sama Teh Desi, program-program yang baik, inovatif, dan terobosan-terobosan kelas dunia ini harus dipertahankan. Kalau itu dipertahankan memang nggak ada orang lain yang bisa mimpin, kecuali menteri yang ini, gitu kan? Jadi sebagai konsekuensinya, gitu. Jadi tadi sudah banyak pertanyaan yang disampaikan, dan yang menarik Mas Menteri, ternyata semua anggota, ini saya catat, memberikan kata apresiasi kepada Mas Menteri dan jajaran, untuk atensi kepada isu-isu yang mungkin sebelumnya agak terabehkan soal kesetaraan, soal leadership, soal masa depan atlet, dan lain-lain. Kemudian juga prestasi yang diraih, dan dedikasinya untuk pemajuan, kepemudaan, dan olahraga. Jadi roti disantap saat sarapan, makan siangnya lauk dan nasi. Apresiasi dan pertanyaan sudah disampaikan, Mas Menteri dan jajaran silahkan tanggapi. Pertama-tama terima kasih para pimpinan dan juga para anggota Komisi 10, yang sudah memberikan tanggapan dan juga pertanyaan. Mungkin saya akan menjawab secara garis besar, nanti akan dilanjutkan secara teknis kepada tindak lanjut konkret program. Yang pertama terkait dengan kaitan Kemenpora dengan presentase pemuda membuat ijazah SMA, dan juga presentase yang tidak sekolah dan memiliki pelatihan. Pertama-tama dikarenakan kita sebagai Kemenpora ini dalam perpres yang tadi saya sampaikan, nomor 43, ini Kemenpora menjadi ketua pelaksananya, dalam rangka koordinator terkait dengan lintas sektor pemudaan, di mana tanggapnya adalah meningkatkan IPP. Jadi tadi terkait dengan SMA dan juga sekolah, itu kami juga ikut domain pendidikan, dan di mana memang kalau di Kemenpora sendiri, itu kita memiliki program khususnya di pelatihan, mungkin yang non-formal, di mana Kemendikbud itu ada di bawah kami, di 28 kemudian lembaga yang tertera dalam perpres, dan inilah yang waktu itu terakhir di rakor saya sampaikan, bahwa di perpres ini memang mungkin ada sedikit ketidak efektifannya, di mana untuk sekretari bersamanya itu dipimpin di Eselon 2. Jadi setiap pengundang, kadang kan kalau Eselon 2 pengundang yang datang Eselon di bawahnya, dan itu tidak bisa membuat keputusan. Jadi sekarang sementara sebelum kita akan mengajukan perubahan PPS-nya, ini sementara kita lapis dengan kita bentuk tim asistensi yang dikepalai Eselon 1. Jadi yang mengundang oleh Eselon 1, dengan harapan minimal yang hadir, itu Eselon 2. Jadi bisa menjadi sebuah keputusan dalam rapat tersebut. Dan tadi pertanyaan terkait dengan Rob Med Atlet Jalan. Nah justru saat ini, baik dari yang debon dan non-debon, itu kita jadikan sebagai ajang kompetitif secara positif, di mana cabut-cabut tidak masuk debon, itu bisa berbenah dan juga membuat suatu langkah progresif yang kita bisa masukkan ke debon. Dan intinya adalah yang di debon itu adalah cabang olahraga yang notabene dipertandingkan di Olimpiade. Dan kita memiliki target bagaimana Indonesia naik peringkat di Olimpiade, yang Alhamdulillah di Paris 2024 kita naik sangat banyak, dan minimal ASEAN Games. Dan inilah yang kita lakukan, karena titik beratnya pembinaan olahraga saat ini adalah peran federasi olahraga itu sangat mayoritas. Banyak sekali ruang-ruang dari kami, pemerintahan ini tidak bisa mengintervensi secara langsung. Jadi memang saat ini, dari sejak kongres sampai pembuatan program kerja, secara informal, karena koformal nanti kita dibilang intervensi, kadang kalau yang caburnya rese, ngadu ke International Federation-nya, nanti kita dipermasalahkan. Tapi Alhamdulillah semua cabang olahraga, sekarang saya rasa semangatnya sudah sama, bersatu padu dengan pemerintah, dan berkolaborasi dengan pemerintah. Jadi sekarang setiap federasi sudah memiliki masing-masing roadmap jangka pendek, menengah, dan panjang. Karena itu yang kami minta untuk mereka mengajukan bantuan pemerintah. Jadi tidak hanya satu event-satu event, tapi ada pendek, menengah, dan panjang, agar kami dari sisi pemerintah juga bisa membuat perencanaan yang panjang berapa porsi kebutuhan per cabang olahraga. Karena per cabang olahraga itu akan memiliki fungsi dan besarnya yang beda-beda. Hal ini disamakan dengan olahraga disabilitas. Khususnya cabang-cabang olahraga disabilitas yang dipertandingkan baik di para SEA Games, para ASEAN Games, dan juga para Olympics. Dan bahkan saat ini, yang sebelumnya mungkin kami hanya fokus di tiga multi-event tersebut. Saat ini kami juga sudah meminta fokus disamakan seperti di ada di Special Olympics, itu yang hambatan intelektual, dan satu lagi yang deaf. Deaf dan biasanya amputi juga, Bu. Jadi itu kami lagi mencoba membuat sama rata ketiganya, Bu. Karena menurut kami, itu adalah harus memiliki hak yang sama. Dan seperti itu. Dan tadi ada pertanyaan dengan olahraga. Jadi saat ini untuk mental health, itu akan kami turunkan menjadi, membuat sebagai modul yang nantinya akan bisa dilakukan di seluruh kabupaten kota. Dan apa KPI yang sangat terasa? Olahraga ini tidak hanya difungsikan untuk di program kepemudaan, tapi itu difungsikan di program olahraga. Khususnya yang kemarin, sejak ASEAN Games dan Olimpik, itu kami padukan program olahraga ini dengan pendampingan atlet-atlet yang akan bertanding di luar. Dan bisa dilihat KPI-nya, bagaimana perolehan dari medalinya. Dan juga selanjutnya, tadi pertanyaan terkait dengan venue untuk di daerah khususnya. Dan itu kami sangat setuju, di mana banyak sekali venue-venue yang sudah bangun sejak lama dan itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Dan Alhamdulillah, untuk saat ini yang berhasil diselamatkan adalah sekitar 25 stadion berkapasitas 20.000 sampai 25.000 yang sudah terbangun. Ini atas arahan Bapak Presiden, kami renovasi, dan juga bersama PUPR. Dan ke depan, ini ratas rapat internal beberapa minggu lalu, sudah dibikin skemanya bersama Kemendagri, bagaimana pemanfaatan stadion ini bisa dikelola oleh swasta. Jadi pemeliharaannya tidak lagi pemerintah, swasta mengelola, dan penggunaan eventnya lebih profesional. Dan juga selain itu, menjaga hal tersebut. Saat ini bagi daerah yang ingin membuat fasilitas olahraga dan stadion, itu memiliki syarat harus mendapatkan rekomendasi dari Mentora. Dan saat ini, kami mengeluarkan rekomendasi itu sangat amat detail, karena kami tidak ingin ada lagi daerah membangun contohnya stadion, padahal tidak membutuhkan. Contoh, baru-baru ini Kabupaten Pesisir Barat di Lampung sempat mengajukan ke kami bikin stadion. Tapi saya tolak, karena apa? Pesisir Barat itu menjadi tuan rumah kejuaraan surfing dunia crew tingkat 5.000. Itu adalah tertinggi di dunia. Saya bilang ke Pak Buwati, pas saya ke sana lebih baik kita canangkan posisi Barat ini menjadi pusat pelatihannya surfing. Nah, beliau setuju. Dan contoh satu lagi, kemarin saya menerima Gubernur Gorontalo, mintanya stadion, tapi saya bilang, ciri khas Gorontalo adalah sepak takraw. Dan saya sampaikan, justru harus dibangun Gorontalo sebagai pusat pelatihan sepak takraw. Dan ini ingin kami lakukan di berbagai daerah di mana daerah memiliki ciri khas dan juga punya potensi lokalnya dimaksimalkan di situ. Jadi tidak harus semua daerah punya stadion. Jadi ya ngapain, Bu? Dan lebih baik ada pemusatan. Hah? Enggau. Kalau ganti yang lebih baik juga enggak apa-apa, Bu. Promosi nama, Bu. Tracker venue begitu, Bu. Dan apalagi ya ini mumpung sudah mau selesai, jadi enggak apa-apa saya bicara. Menurut saya, walaupun saya cuma 2 tahun jadi mainpora, menurut saya harus ada kebersamaan dan dukungan juga dari Komisi 10 ini ke depan evaluasi terkait PON, Bu. Bapak-Ibu. Karena pertama, ya seperti Sumut Aceh ini, bayangkan PON mempertandingkan 67 cabang olahraga. Dimana banyak cabang olahraga yang tidak dipertandingkan baik di Sea Games, ASEAN Games, sebagi Olimpik. Jadi ini harus ada evaluasi dan efisiensi, karena apa? Menurut saya, penyerdahanaan fokus cabang olahraga itu juga otomatis berdampak kepada potensi sejahtera atlet. Ibaratnya, saya kadang suka sedih cabang-cabang olahraga yang tidak ada di Sea Games, ASEAN Games atau Olimpik, tapi tetap diadakan di PON. Otomatis itu kan memberi angin surga kepada anak-anak muda yang tercimpung di cabang olahraga itu. Nah, mereka kalau sudah masuk situ, tidak kayak cabang olahraga lain, dari PON mau kemana? Nah, itu yang harus kita sama-sama bisa evaluasi ke depannya dan khususnya bagaimana PON di daerah itu yang menurut saya masih bisa diselamatkan, Jakabaring masih bisa, yang di Jawa Barat masih bisa, tapi menyedihkan seperti di Kalimantan Timur, terus Apagi Papua, walaupun Papua saat ini masih fisiknya ideal, tapi pemeliharaannya yang pemerintahan daerahnya sudah pusing. Nah, ini yang ke depan harus dijaga. Apalagi, jujur Bapak Ibu, PON 2008 sudah diterapkan di NTT dan NTB. Nah, itu yang harus kita lebih dua tempat lagi, Bu. Nah, saya juga, saya kata, Bu, saya masuk sudah begitu, Bu, sudah diterapkan, Bu. Jadi itu menurut saya sudah harus di, ada, apa, preventifnya, lebih baik disederhanakan. Walaupun tidak apa-apa, Bu, NTT, NTB, tapi mungkin nanti diatur bagaimana mekanisme cabang olahraganya. Dan selanjutnya, tadi aspirasi Mas Putra terkait cabang olahraga yang tidak popular, itu kami sangat setuju, makanya saat ini, contoh, tadi disampaikan world climbing. Kemudian, saya juga jujur agak kaget di TV, walaupun konteksnya debat politik Rocky Gerung terkait dengan siapa, saya tidak tahu, Sylvester lah, itu yang namanya. Dia bilang kontribusi buat negara apa, dia bilang cari duit buat world climbing dan pemerintah tidak bantu. Nah, itu saya sampaikan, itu sama sekali tidak benar, karena justru world climbing adalah satu-satunya cabang olahraga yang menggunakan mekanisme suak lola untuk bantuan pemerintah. Waktu itu sempat dipertanyakan saat kita preskon kenapa world climbing dananya tidak diturunkan ke federasi, tapi langsung diberikan dari Kementora. Karena Mbak Ieni beserta federasi, waktu itu sepakat kemampuan organisasinya dalam administrasi keuangan negaranya belum kuat. Jadi mereka tidak mau mengambil resiko dan benar-benar dilakukan suak lola di kami. Dan ya Alhamdulillah hasilnya dari 2022 dilakukan Platnas dan menghasilkan emas sesuai yang ditargetkan. Dan ini juga terjadi di Ijin mengucapkan terima kasih atas keberbiakan pemerintah. Kita kasih tepuk tangan dong. Terima kasih. Dan ini terjadi juga di seluruh cabang olahraga Pak Putra dan bahkan banyak sekali saat ini cabang-cabang olahraga yang belum masuk Lebon atau mungkin belum ada Platnas-nya federasinya ready tapi peratletnya mendapatkan invitasi ke kejualan dunia contohnya ada terakhir atlet wanita kita free diving apa itu? Diving yang nyelam tidak pakai tabung oksigen ke dalam. Nah itu lolos sampai kejualan dunia di Yunani itu kami biayain dan juga kemarin ada para layang ada segala macam jadi sekarang memang orang yang pokoknya intinya semangat kami ketika bisa menorehkan prestasi di tingkat dunia atau di regional pasti kita dukung berpihak pokoknya dan kalau demo saya sebenarnya tidak turun tapi karena itu terjadi di depan kantor kami jadi sudah tanggung jawab ke saya sebagai menteri pemuda menjaga dan waktu itu karena sudah lewat jam resmi sudah saatnya kita turun tangan membantu menyelesaikan kalau turun nanti dianggap intervensi tidak boleh demo justru kan kita mendorong anak-anak muda kita bisa menyampaikan aspirasinya mungkin sekian kalau ada yang kurang-kurang mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nanti yang teknis-teknis kita kan akan RDP ya jadi mungkin gimana Pak Gun kita lanjut tapi sini jadi kita bacakan saja kesimpulan nanti setelah itu ya teman-teman ada Kang Ferdi juga datang mungkin nanti akan mendalami beberapa hal dan Alhamdulillah ini Kang Ferdi kayaknya ini raker yang tepuk tangannya paling banyak dan saya jadi berpikir seperti Teh Desi pun mungkin berubah pikiran ya jadi kalau kita pertahankan jadi saya sepakat sama Teh Desi program-program yang baik inovatif dan terobosan-terobosan kelas dunia ini harus dipertahankan kalau itu dipertahankan memang gak ada orang lain yang bisa mimpin kecuali menteri yang ini gitu kan jadi sebagai konsekuensinya gitu kesimpulan kok itu ya oke deh sekarang izinkan saya membacakan kesimpulan dari raker kita ini karena sebetulnya sudah banyak ya yang disampaikan untuk masukan kita nanti kita akan lakukan pendalaman bersama Pak Ses dan jajaran kesimpulan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati